Kepolisian Polda Jawa Barat 7 orang tersangkan memalai dogen bom molotop ke kantor PAC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Jeng, Bogor dicerek ke petugas polisi maka mobil resmob Polda Jawa Barat di Polres Bogor Eta pelakuan U7 hantai dicerek petugas Polda Jawa Barat turta Resort Bogor Satu tas malai dogen bom molotop ke kantor PAC PDI Perjuangan turta Karekam ke kamera pengawas atau CCTV Dina 7 tersangkan ulicerek 2 orang diantarana ke daftar selaku anggota selasai di organisasi masyarakat atau ORMAS Petugas polisi masih mayeng nyorang penelungtikan Anulowi Gemet Patalikana Marga Lantaraneta Aksi para tersangka Ada beberapa orang dan kita sudah mengungkap pelakunya dan menangkap pelakunya Ada 7 orang pelaku, nama-namanya ada Dengan barang bukti, ada sepeda motornya, ada satu bom molotopnya Atau molotop lah ya, menggunakan sumbu Dan beberapa barang bukti lainnya Tersangka sudah kita tahan Dan akan dilakukan penyidikan Pasal yang dikenakan Yang pertama pasal 187 KUHP dugaan tidak pidana dengan sengaja Menimbulkan ledakan atau kebakaran Diancang dengan pidana paling lama 12 tahun Ini dilakukan selama 12 hari Dimulai pada hari Kamis Kamis Kemudian kita dapat menemukan Sekuman UKB Warakun Samemena Kantor PAC PDI Perjuangan di Cianjur Turta Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor Genjeleng Lantaran Ayanunga Baledogen Bom Molotop Tanggal 28 Jeng 28 Juli Nugus Kaliwat Deta lokasi polisi ngamankan Sejumling barang bukti Diantarana botol kaca esiban bakar minyak Turta rekaman tina kamera pengawas atau CCTV Turta kendaraan mangrupa motor tilu milik para tersangka Bikin sayulahan neta tersangka anu tujuh ante Dijirat pasal hiji 87 KUHP Kelawan ancaman pidana maksimal 12 tahun Buih Sejeron ingkitu polisi kermemujihna neangan Tersangka sejena anumasi buron Yuwana Kurniawan, Bandung TV